Jajaran Polsekweru berhasil gagalkan aksi kelompok promotor yang diduga hendak tawuran yang salah satunya membawa senjata tajam jenis cerulit panjang pada minggu dini hari di blok pengadangan desa mengucilik kebupaten Cirebon. Kepul Sekweru Kompol Endang Kusnandar melalui Panit Reskrim Aibtu Agus Saifudin mengatakan awalnya pihak yang menerima telepon dari masyarakat pada minggu dini hari yang menyampaikan ada segerombolan motor di blok pengadangan desa mengucilik yang diduga hendak tawuran. Di lokasi tersebut ada sebanyak 7 sampai 8 motor yang diduga sebagai geng motor berkumpul. Petugas langsung mengejar terutama yang membawa senjata tajam jenis cerulit. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran polisi dengan kelompok promotor. Namun saat anggota Polsekweru sudah mendekati mereka yang berada di dekat kantor telkom, salah satu pengendara motor yang berboncengan tiga tak berkutik dan mencetukkan motor serta senjata tajam yang dibawa berupa satu pilah cerulit. Kemudian mereka melarikan diri ke gang sempit pemukiman warga di belakang kantor Kecamatan Weru. Kami dari patroli Polsekweru pada saat sudah mendekati salah satu sepeda motor menjatuhkan diri dan menjatuhkan satu bilah cerulit. Dan pelakunya yang berboncengan tiga melarikan diri, dikejar dan tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya barang wakti tersebut diambahkan di Polsekweru. Masih dalam tahap penyelidikan, kami kembangkan, proses ini kami selidiki sampai ketemu siapa pemilik sepeda motor dan siapa yang membawa satu bilah cerulit. Setelah gagal menangkap pelaku, polisi kemudian membawa barang bukti cerulit dan satu unit motor milik pelaku. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapola Sekweru untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun tidak ada tersangka yang diamankan, setidaknya sudah berhasil menjaga aksi tawuran yang dilakukan oleh kelompok promotor. Sehingga wilayah hukum Polsekweru menjadi aman dan kondusif. Ali Mudin, RCTV, Cirepon.